Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Dari informasi lain, Akademisi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam beberapa perguruan tinggi menyatakan sikapnya terhadap kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu di Jakarta. Peristiwa rusuh pada tanggal 21-22 Mei lalu di Jakarta akibat adanya demo yang bersikap anarkis membuat sejumlah akademisi di Kalimantan Selatan menyatakan sikap terhadap peristiwa tersebut. Ketua PW Isnu Ikatan Sarjananah Datul Ulama Kalimantan Selatan, Prof. Muhammad Ahsin Rifai menyatakan pihaknya mengharapkan seluruh komponen bangsa untuk menghargai lembaga negara seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sebagai akademisi, pihaknya tidak sependapat dengan adanya unjuk rasa yang diwarnai dengan aksi-aksi anarkis dan mengharapkan apart keamanan bersikap tegas terhadap provokator atau pendemo yang rusuh. Pihaknya menilai masyarakat harus mendukung upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil serta menunggu prosesnya hingga berakhir. Jika ada pihak yang keberatan dengan hasil pemilu, silakan untuk menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Kita tergabung di Ikatan Sarjananah Inu dari kawan-kawan Unlam, dari kawan-kawan Ija'in, tentu saja dari Unuk, dan beberapa yang lainnya. Nah, pertama silatulah minyak. Yang kedua, ada rasa kepedulian bersama kawan-kawan ini. Sebenarnya banyak, tapi mendadak sibuk sendiri terkait dengan kejadian di Republik ini, khususnya kejadian kerusuhan 21-22 di Jakarta. Kita berhak untuk menyatakan pendapat, bebas untuk berkumpul, tetapi berkumpul, menyatakan pendapat yang harus bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundangan. Nah, kita berharap boleh berdemo, tapi demo damai, jangan sampai terjadi kejadian yang seperti kemarin anarkis. Jadi kami akademi sangat tidak sependapat dengan cara-cara kemo seperti itu. Keputusan KPU disitu menimbulkan berbagai kontradiksi, pendapat dan opini yang berbeda, itu sah-sah saja, tapi tetap dilaksanakan dalam kodidor yang sesuai dengan tata aturan bernegara. Kemudian yang terakhir itu dalam konteksnya nanti keputusan di penetapan KPU itu berdasarkan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan aturannya, itu juga dihargai, disepakati, itu adalah merupakan amanah konstitusi. Selain itu, kalangan akademisi Kalimantan Selatan tidak mengharapkan ada yang melanggar konstitusi yang telah disepakati oleh semua elemen bangsa. Setiap elemen maupun lembaga atau individu yang tidak sependapat dengan hasil pemilu, hendaknya tetap menghargai apa yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi nantinya. Ahmad Ihsan, Banjar TV Terima kasih atas dukungan Anda.